Kalian gak apa-apa nguja saya, tapi tolong jangan bawa-bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya yang pernah bisa diri saya. Sosok yang selalu disebut sebagai Tenten Anissa itu, kemarin dia bersama kuasa hukumnya Milano Lufis, akhirnya berikan klarifikasi atas namanya yang selalu disebut-sebut sebagai penyebab retakan rumah tangga Virgun dengan Inara. Apalagi, seperti yang dikatakan di surat pernyataan, pernah melakukan hubungan asusila. Bersama kuasa hukumnya, Tentenri pun merasa Virgun menyalahkan dirinya, lantaran ketahuan main hati dan berkianat dengan wanita lain. Ia pun menuding, Virgun memfitnah dirinya, lantaran selama ini merasa tidak punya hubungan apa-apa dengan Virgun. Tidak terima nama baiknya dicemarkan dan menuding Virgun menjadikan dirinya sebagai kambing hitam. Atas kesalahannya dengan wanita lain, Tentenri pun enggan untuk menempuh jalan damai, apabila tidak ada permintaan maaf secara publik oleh Virgun maupun Inara. Ia bersama kuasa hukumnya melontarkan somasi terbuka, sekaligus akan mengirimkan surat somasi secara tertulis dalam kurun waktu 2x24 jam. Tentenri pun tidak segar untuk melaporkan keduanya. Virgun dilaporkan karena mencangkut namanya sebagai orang yang dianggap orang ketiga menurut pengakuannya. Sedangkan Inara lantaran menyebabkan luaskan namanya seakan-akan jadi orang ketiga di rumah tangga mereka. Tidak ada hubungan antara saya dengan keduanya keduanya. Itu antara risikasi tidak ada menyebut nama kan? Kesiapannya tidak ada gitu. Segampang itu gitu. Terus minta maaf kesiapa? Harus jelas dong. Kesiapa minta maafnya? Saya udah nanya itu tujuannya untuk apa, tapi dia juga jawabnya nggak tahu gitu. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa buat dia memposting seperti itu di story-nya dia. Komunikasinya pernah soal-soal lewat depan pindah ke penemahannya oleh TNC? Cuma lewat laksat aja untuk nanya ini kenapa, ini masalahnya apa, kenapa jadi apa yang dibawa-bawa gitu. Tentulah langkah tegas yang diambil oleh TNRI Ajeng Adisa bukan semata-mata tanpa alasan. Selain karena Firgun dan Inara yang diduga menjubarkan nama baiknya, rupanya imbas dari pemberitaan yang ada selama ini pun, sampai membuat keluarga TNRI ikut-ikutan merasa menjadi korban. Bahkan awalnya, sebelum terjadi efek domino ke keluarganya, TNRI hanya merasa malu dan murung tidak ingin keluar rumah. Lama-kelamaan menular hingga ke San Bekasi, lalu kepada ibu dan juga beberapa anggota keluarga lainnya. Tidak terima, TNRI pun sampai berdinang air mata. Betapa dasyat dampak yang ia terima. Dan hal itulah yang membuatnya bersikeras ingin melaporkan Firgun dengan Inara. Bila tidak membuat permohonan maaf secara publik. Masalahnya ibu saya sampai diserang. Sampai tante saya tidak tahu apa-apa juga diserang. Sampai ada yang bilang itu, ini segala macam, yang dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian tidak apa-apa menurut saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya, jangan pernah bilang ibu saya tidak pernah bisa mendidik saya. Apalagi ibu saya dibilang tidak bisa mendidik, karena perasaan orang tua malah yang tidak sedih. apalagi tante saya yang di Belanda, tante saya yang di Papua juga, Facebooknya sampai diserang semua orang-orang.